Pemirsa bangkai pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten akhirnya berhasil dievakuasi ke Bandara Pondok Cabe. Ya nggak kini, KNKT masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat latih itu. Petugas gabungan akhirnya mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan pada minggu malam. Proses evakuasi bangkai pesawat pun dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ketua KNKT mengatakan jika pihaknya belum bisa memastikan penyebab jatuhnya pesawat latih ini dan masih akan melakukan penyelidikan. Dugaan awalnya apa Pak? Belum ada Pak. Lalu gini lah. Puing-puing ini akan dibawa ke mana Pak? Ke Bandara Cabe. Ke Bandara Cabe. Untuk dilakukan? Dilakukan investigasi selanjutnya, tetapi nanti setelah nunggu informasi-informasi yang lain baru kita, apa yang kita bongkar. Jadi bukannya terus kita bongkar, semuanya enggak, tapi tergantung informasi yang kita dapatkan. Pusat dievakuasi, bangkai pesawat ini langsung dibawa menggunakan dua unit truk ke Bandara Pondok Cabe. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dunung Purnomo, AINIS melaporkan.